Michael Kermencik pamit dari Persija, Arin Williams kembali ke Bajul Ijo. Michael Kermencik dikabarkan sudah pamit dari Persija Jakarta, pemain Republik Ceko ini, memang gagal tampil sesuai harapan pelatih Persija, Thomas Doll, tercatat Michael Kermencik membukukan 10 gol dalam 23 bersama Persija musim ini. Melalui media sosialnya, Michael Kermencik memposting foto hitam putih di Instagram, dengan caption Tang Yu, yang bermakna terima kasih, sehingga bisa mengindikasikan beberapa hal, salah satunya Michael Kermencik mengucapkan salam perpisahan, ataupun bisa juga ucapan terima kasih untuk musim pertamanya di Persija. Di bio Instagram sendiri Michael masih menautkan akun media sosial Persija, dan manajemen Persija pun belum memberikan klarifikasi apapun, tindah ke pemain lain. Arin Williams akan kembali ke Persebaya, benarkah? Bonek dibuat heboh hari ini, tepatnya tanggal 17 April tahun 2023, di mana salah satu pemain ex-Persebaya, Arin Williams memposting foto di instatori Instagram dengan baju latihan Persebaya, sehingga banyak akun fanbas Persebaya, yang menganggap pemain Australia ini akan kembali ke baju hijau. Pemain gelandang bertahan ini memang sempat menjadi idola bonek saat bergabung dengan Persebaya, tepatnya pada musim 2019, tercatat Arin Williams bergabung di putaran kedua, dan berhasil tampil dengan baju Persebaya, dengan 15 laga dan berhasil menyumbangkan 3 gol, beserta 2 asis. Postingan yang dilakukan oleh Arin Williams, belum bisa dipastikan. Akankah pemain idola bonek ini kembali ke Persebaya untuk musim depan? Persebaya